ini tanaman pertama, nanti tanaman kedua di sebelahnya, kita buat lahan sekali tapi kalau bisa, nanamnya berkali-kali, kalau dihitung kalkulasi dalam seperempat, ya habis kalau 15 sampai 20 siarawan itu 20 sampai 40, siarawan usialnya disitu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, para petani dan juga peternak, dimanapun anda berada berjumpa kembali, mudah-mudahan kesempatan kali ini, dalam keadaan sehat bahagia selalu bersama keluarganya perjumpaan kali ini kita berada di perkebunan tanaman melon, ya, teman-teman sekalian nah ini kita ngobrol sama mas bosnya, ini gimana kabarnya mas? sehat mas? sehat nah ini bisa perkenalkan mas, namanya siapa mas? nama Rian tinggal di desa Bumi Jaya camatan Candipuro kabupaten Lampung Selatan mas, ya, oke ini mas, saya minta izin mau cari informasi mau belajar lah, khususnya buat saya di usaha pertanian melon ini mas nah ini kalau melon ini ini usia berapa berapa bulan ini mas? ini udah usia 63 hari 63 hari? 63 hari ini udah dilakukan pemanenan gitu belum mas? kemarin sih udah di usia 60 kemudian nanti di sekarang kan masih hari Senin nanti hari Rabu pemetikan lagi pemetikan lagi gitu nah kalau pemasarannya itu gimana? kalau melon di wilayah sini khususnya ini mas? kalau pemasaran sebenarnya mudah asal sesuai dengan permintaan pasar jenisnya jenisnya ini kan kita tanam jenis merlin jenis merlin? iya kalau merlin ini yang dalamnya kuning apa yang dalamnya putih? dalamnya oranye oranye ya? kuning oranye gitu ya? iya oke keren banget saya lihat ini kan biasanya kalau yang saya lihat itu pertanian melon itu kan di daerah yang kayak sawah gitu nah ini di daerah daratan gitu itu ada kendala gak mas? dari pertanian melon ini yang dilakukan di darat gitu? gak ada sih gak ada ya? tanam dimanapun sebenarnya bisa tinggal kita mensiasati lah kalau kita tanam di darat ini ya airnya kita lebih kuat pengairan kita lebih kuat kalau dari kendala sendiri apa mas? yang dialami dari tanaman melon ini? kalau kendala sebenarnya gak ada karena kan posisinya kita udah menyiapkan rencana-rencana misalnya ketika hujan terus panasnya kurang berarti ada beberapa unsur hara yang harus kita masukkan lebih jadi memang sudah disket dari awal biasanya hama apa itu mas? yang menyerang di tanaman melon kayak gini? kalau hama ya mungkin ulat ulat kalau untuk di musim hujan begini mungkin busuk ya yang perlu kita antisipasi busuk busuk buahnya itu? daun busuk buah begitu itu disebabkan karena apa itu mas? kalau busuk kayak gitu mas? namanya bakteri pitopora jadi memang harus rutin penyemprotan setelah hujan jadi kayak gitu ya berarti kalau musim hujan itu perlu extra perawatan gitu mas ya? perlu extra perlu extra nah ini mas kalau sebelumnya sebelum ini ditanam apa di sini mas? jagung jagung? tanaman jagung berarti ini baru pertama kali tanaman melon ini? ya ini tanaman pertama nanti tanaman kedua di sebelahnya kita buat lahan sekali tapi kalau bisa nanamnya berkali-kali makanya bedengan ini kita buat sketnya satu jalur dulu nanti jalur tanaman kedua di sebelahnya jadi seperti itu? airnya tinggal kita mindahin ke sebelahnya jadi ini perairannya menggunakan pipa drip gitu ya? tapi pipa dripnya di atas mas ya? tidak di bawah gitu ya? untuk memudahkan kontrol dengan yang kedua untuk memudahkan kita mindahkan posisi mana yang harus kita airi jadi seperti itu keren jadi menggunakan pipa drip dan juga menggunakan selang infus gitu ini kalau bedengan ini ini lebar berapa ini mas? lebar 80 lebar 80 terus kalau sini searingnya ini? searing tinggi 25 ini di 25 ya? sini tingginya ya? ya betul dari sini? lebarnya ke sini? lebar ke sini 1 meter 1 meter jadi seperti itu nah kalau selain disini dulu pernah tanam melon apa baru pertama kali ini mas? sudah beberapa kali oh berarti artinya sudah mahir sudah sudah paham lah tentang melon ini gitu kalau sebelumnya jenis apa yang ditanam itu mas? jenis alina madurasa kemudian erna kemudian eksen 88 terus kita sebelumnya ini yang dari kapal terbang Amanda jadi kita nyoba Merlin itu ada bedanya enggak mas? kalau yang setiap jenis pasti ada beda ada bedanya ada perlakuan juga yang beda karena setiap tanaman punya daya tahan masing-masing jenis daya tahan masing-masing kan ada tuh mas yang apa orang apa melon yang kulitnya itu warna orang golden golden itu nah itu bedanya apa mas sama yang warna hijau kayak gini kalau golden sebenarnya hampir sama hampir sama tinggal tapi kita lihat pangsa pasarnya pangsa pasar untuk wilayah sini bisa tapi jumlahnya enggak terlalu banyak kalau dari rasa? kalau rasa punya ciri khas masing-masing ciri khas masing-masing jadi seperti itu ya nah kalau dari harga ini sekarang udah kena harga berapa ini mas? kalau harga lagi turun mungkin karena faktor cuaca kemudian buah tahun juga turun kemudian supply yang banyak juga jadi ini di harga 6 ribu saat ini 6 ribu? ya tapi kalau menurut masnya harga 6 ribu itu menurut harga standar apa untuk jenis merlin sebenarnya harga rendah harga terendah? ya harga rendah untuk jenis merlin karena biasanya di angka 7-8 oh gitu tapi di harga segitu harga 6 ribu itu masih tetap mendapatkan hasil apa mengalami? masih masih tetap mengalami nah ini saya yang tanya ini banyak petani melon yang tanya ini sebenarnya kalau per batang ini biayanya berapa sih mas? kalau hitungan per batang memang tanaman pertama tanaman kedua ketiga itu beda-beda kita gak bisa samakan oh iya betul-betul karena kalau tanaman awal dihitung dengan asetnya juga buat gulutan bambu ini kan aset oh betul yang kedua kan ya tinggal bibit aja kan dengan pupuk dan pesticida awal memang kalau dihitung kalkulasi dalam seperempat ya habis kalau 15-20 15-20 juta itu ya itu secara global secara global aja ya secara global modal awal itu ya iya betul karena ada plastik segera selang drip semuanya itu modal awal gitu jadi kayak gitu ya ini tanaman berapa ini berapa ribu batang kalau tanaman totalnya 3500 3500 kita agak lebar kita siasati untuk musim penghujan biar cirkulasi udara bagus jadi kita milih untuk tempat jalannya kita lebarkan kita tanamnya gak begitu padat lah tapi posisinya agak aman kalau luas lahan berapa mas? 1 per 4 1 per 4 ya nah kemarin yang panen pertama itu menghasilkan berapa ton ya teman? A nya tembus 6 6 6 ton kemudian ini kan baru 1 per 8 yang dipanen oh jadi baru 1 per 8 nya ini ini 1 per 8 lagi hari rabu besok kemungkinan 12 ton nanti globalnya total 12 ton kemungkinan kemungkinan karena masih 1 per 8 lagi yang belum dipanen jadi kayak gitu nah ini kalau 1 pohon diisi berapa buah ini mas? ada yang 2 kebetulan ada yang 1 jadi memang gak bisa kita pastikan karena buah di musim penghujan ini agak-agak sulit sedikit lah karena cuaca jadi kita penyemprotan agak kuat sedangkan penyemprotan kuat itu biasanya di buah kecil efeknya buah jadi gugur oh seperti itu ini kalau jarak tanam berapa ini? jarak tanam 50 50 ya jarak tanam ini jadi dari 1 pohon ke pohon ini ini contohnya yang tanaman 2 buah 2 ini kan buah-buah oh jadi buah diberikan 2 buah pohonnya pun 2 buah gitu ya pohonnya tetap 1 coba kan cabangnya kita ambil 2 pohon kita ambil 2 kita buahkan 1 jarak tanam 50 standar nah ini kalau di daratan kayak gini penyiraman ini mas kalau penyiraman ini bisa berapa kali setiap hari ya pak? kalau penyiraman kalau di posisi model drip memang intensitasnya setiap hari setiap hari setiap hari kita pakai ritme takaran 1 liter pertanaman oh 1 liter pertanaman per pohon jadi nyesuaikan lah nyesuaikan dengan kondisi masing-masing kalau disini untuk mendapatkan 1 liter itu butuh waktu 10 menit kita tes kita uji untuk 1 liternya kan kita coba jadi kurang lebih di 10 menit jadi setiap 1 bulut itu butuhkan waktu 10 menit jadi kayak gitu dengan panjang 50 ini kalau sekarang ini kalau hamang udah gak di ini mas ya udah gak penyemprotan udah gak penyemprotannya gitu ya nah itu lalat buah aja lalat buah aja masih disemprot itu tanaman melon itu rawan-rawannya itu di usia berapa itu mas usia rawan itu 20 sampai 40 usia rawan krusialnya disitu krusial karena disitu ada 2 fase masa yang menentukan kita sukses atau enggaknya tanaman melon oh gitu ya jadi itu penentuannya di usia itu tadi 20 20 hari sampai 40 hari sampai 40 hari karena disitu masa pembungaan masa jadi buah masa ngantung buah kemudian perempelan kemudian juga jamur atau bakteri masuk jadi di fase itulah kita kuncinya disitu kalau udah lolos 40 hari udah 95% ini nanti ke depannya apa mau ditanam melon lagi melon lagi melon lagi ya biasanya sih sampai 3 kali sampai 3 kali satu ini ditanamin 3 kali gitu ya nanti sebelahnya gitu kemudian pindah lagi ke sebelahnya gitu kemudian yang tanam ketiganya nanti tanamnya dobel dobel kanan kiri tanaman pertama kedua disini kemudian yang ketiga nanti di lubang bekas kocoran di sebelah sana juga di lubang bekas kocoran kalau tanam ketiga biasanya kita pakai satu batang kalau ini kan kita pakai dua batang kita kan pakai dua batang kita pakai dua batang jadi nantinya yang ketiga biasanya satu batang aja untuk sekalian menghabiskan nutrisi yang ada dalam tanah berarti sekali pembuatan lahan langsung tiga kali tanpa dibongkar tanpa dibongkar tanpa dibongkar hanya saja mungkin nanti treatment-treatmentnya setelah panen kita organiknya masuk lagi untuk dikocorkan untuk persiapan tanam kuncinya setelah panen kita harus minimal semprot bakteri sida kemudian antivirus di mulsa kemudian di rumput-rumput sekitar kita harus aplikasi berapa hari berapa hari sebelum penanaman itu mas setelah panen minimal paling cepat-cepatnya satu minggu kita bisa tanam ulang oke oke mas terima kasih banyak ini sudah berbagi pengalaman ilmu di usaha perkebunan melonnya ini mas mudah-mudahan sukses dan juga sehat selalu bantuan dengan mas nah jadi seperti itu ya kawan-kawan sobat petani dimana penanda berada informasi yang disampaikan mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang positif dan juga ada nilai edukatif disana pokoknya salam pertanian tetap semangat terus jangan lupa kita untuk berdoa agar selalu tercapai dengan apa yang kita harapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati